oke guys assalamualaikum selamat datang kembali di channel bang wahfi di video kali ini alhamdulillah kita sudah berada di pantai selili ya di pantai selili letaknya ini di daerah gunung kidul nah kalau dari Jogja ke pantai selili ini sekitar memakan waktu sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam ya oke jadi garis pantainya ini cukup panjang ini di sekitaran pantai gunung kidul ada pantai drini pantai krakal pantai baron dan salah satunya adalah pantai selili nah seperti apa suasana pantainya mari sama-sama kita saksikan teman-teman parkirnya cukup luas tepat di belakang saya itu parkirannya dan ini adalah suasana pantainya oke selamat menyaksikan oke jadi dari parkiran motor dan parkiran mobil kita cukup jalan kaki aja sedikit kira-kira 50 meter kita sudah bisa langsung sampai ke garis pantainya pantai selili luar biasa pasirnya putih kemudian ada banyak pondok-pondok teman-teman dan sebelah pantai selili ini adalah pantai krakal Masya Allah indahnya pantainya ya pantai selatan kita disini bareng teman-teman teman-teman dari Kalembang ya berwisata ke Yogyakarta jadi kita bawa ke spot wisata daerah pantai masyarakat selili ini pasirnya putih dan kita diperolehkan kemandi disini garis pantai cukup panjang dan anginnya lumayan teras dan sebelah sana itu adalah pantai krakal ini pantai yang terdekatannya oke kita makan siang oke guys kita bersama rekan-rekan yang sedang berlibur di pantai gunung kidul tepatnya di pantai selili sedang menikmati makan siang ya luar biasa ini menikmat Tuhan ngasih kisah rezeki dengan makan yang ayam bakar eh ikan ada ayam sorry ya ikan bakar udang di pinggir pantai ini ada Mbak Vera say hi dong say hi say hi hai selamat datang dan saya sendiri luar biasa mudah mudah nanti teman teman yang lain bisa ikut liburan ke Yogyakarta kalau di waktu libur ini akan ramai kondok-kondoknya Kita bayar pondoknya ini Sekitar Rp30.000 Cukup murah Dengan Fasilitas begini Makan di pinggir pantai Pasirnya putih Pantainya Airnya jernih Ini berapa tadi? Kita pesan paket makanan Kita dapat ikan bakar 5 biji Kita dapat nasi Kita dapat bibi Ada sambel alapak Itu harganya Rp180.000 Terus kita tambah Udah sepung satu porsi Sama Asam pedas ya? Ini Rp20.000 Kalau kelapanya Rp50.000 Luar biasa worth it lah ya Semayang lah daripada kita bawa Repot-repot ya Mudah-mudahan Wisata di daerah-daerah lain juga Seperti ini ya Terus menjaga kebersihan Lokasi wisata ya Jadi kita disini disediakan Ayunan ya Atau Ayunan ini dinamakan dengan Laguna Laguna Pantai Sini Jadi kalau Kalau keberuntuknya disini Sangat Enak ya Mana Pak Bel Ya Udah saya menggunakan nah nah